Intro Kali ini kita tuakan review sebuah resort yang dikelilingi oleh hijau-hijau nya suasana alam disini dan juga punya fasilitas koala merenang yang bisa diakses langsung dari halaman kamarnya loh Untuk review selengkapnya setelah video openingnya berikut ini ya Intro Dan untuk kali ini kita tuh lagi di Pulau Dewata nih alias di Bali Tapi lebih tepatnya sih kita lagi sedang di Kabupaten Gianyar, Bali nih Tapi kok suasana yang disini tuh mirip banget sama Ubud ya Ya emang sih karena Ubud itu sendiri adalah salah satu kecamatan yang paling dikenal luas di Kabupaten Gianyar, Bali ini Tapi untuk saat ini kita tuh ada di kecamatan Tampak Siring Kabupaten Gianyar, Bali nya ya Dan dengan pemandangan hijau-hijau nya saat membentang di kiri kanan sepanjang perjalanan ini tuh bikin mata jadi seger juga sih ini Dan setelah mengikuti petunjuk dari Google Map akhirnya kita sampai juga nih di pintu masuk menuju ke resort yang akan kita review ini Nah tapi memang untuk petunjuk nama lokasinya ini agak kecil ya tulisannya Kita juga sempat kelewatan tapi selama ikuti petunjuk dari Google Map sih tetap sesuai ke lokasinya Nah jadi untuk lokasi resortnya ini tuh dari jalan utamanya memang agak masuk ke dalam lagi ya Dan sekarang ini kita mau mulai jalan aja nih ke bagian dalam resortnya ini Yang memang asil dan hijau banget nih karena dikelilingi oleh area sawah seperti ini Nah dari gerbang yang sebelah sini kita sendiri agak bingung sih untuk cari lokasi meja resepsionisnya Jadi yaudah kita coba jalan ke sebelah kiri ini aja melewati sebuah jalan kecil yang juga tetap diiasi dengan banyak tanaman seperti ini ya di sepanjang jalannya ini Dan sambil kita masih jalan menuju ke lokasi meja resepsionisnya kita infoin aja nih ya Nama lokasi resortnya ini tuh adalah alam sembuhuk resort Untuk lokasi resortnya sendiri kalau dari jalan raya ubud sih membutuhkan waktu perjalanan yang belasan menit Jadi memang berada agak jauh nih ya dari pusat keramaian Makanya lebih cocok nih kalau yang mau liburan ke lokasi yang cenderung tidak terlalu ramai nih Dan ini kita sepertinya sudah mau sampai nih ke bagian meja resepsionisnya di resort ini Nah bener kan meja resepsionisnya tuh ada di bagian depan sana Dan untuk ketentuan check-in disini tuh tergolong cepat ya Kita hanya verifikasi nama dan perlihatkan kode pemesanannya Meminjamkan kartu tanda pengenal dan beres deh Tidak ada ketentuan bayi deposit dan juga kartu tanda pengenal kita tuh akan langsung dikembalikan ya Setelah itu langsung deh kita dibantu diantarkan oleh petugas resortnya untuk menuju ke lokasi kamar pesanan kita Yang tanya-tanya pengintu masuknya tuh ada di jalan yang sudah kita lalui tadi Tadi sudah dianterin langsung dari bagian resepsionisnya Tadi kilat banget sih check-innya sih Nah sekarang sudah di dalam kamarnya Kita dapet di dalam kamarnya Jadi kita dapet di lantai bawah Kita dapetin kasur king size disini Lalu di sebelah sini kita nyimpen barang-barang sih Barang-barang kita disini Lalu ini ada safety box Ada rak lagi disitu Kita dapetin ke arah pola merenang Ini disini alat-alat minumnya ya Juga TV Kita dapetin TV nya 32 inch Dan view ke arah kolam merenangnya Juga ke arah lobby nya ya Tapi ini emang jadinya tuh kayak Agak Gak privacy gitu sih Gak privasi gitu sih Sebenarnya gimana lagi ya Saya begini tempatnya Nah sekarang kita lihat kamar mandinya dulu aja ya Oke sekarang kita lihat ke arah kamar mandinya di sebelah sini Ini itu ditarik kalau misalnya Oh iya ini ditarik Jadi kamar mandinya tuh masuk ke dalam ruangan lagi Kita dapetin wastafelnya Ini buat kumur-kumurnya Setelah itu Oh toiletnya disini ya Toiletnya disini Dapet bidet tapi tidak ada shower jet Dan kamar mandinya yang pasti adalah sistem shower ya Sistem shower lalu dapet sabun dan sampo seperti ini Jadi kayak gitu sih Untuk kamar mandinya di tempat ini Standard sih ya Di atas ini kita dapetin kaca juga cermin Jadi kayak gitu sih ya Untuk kamar mandinya di tempat ini tuh Nah jadi kayak gitu sih ya Sekilas soal kamarnya ini Ini kita baru datang banget Sebenarnya perjalanannya gak jauh Cuma kita tadi muter-muter dulu ke arah Ubudnya dulu Sekarang seperti biasa ya Kita mau istirahat dulu aja nih Nanti kita lanjutin lagi update soal tempat ini Nyaman atau gak atau gimana-gimana Setelah kita beres istirahat dulu aja nih Nah ini kita sudah puas nih ya Istirahat di kamar resortnya ini Jadi di sore hari ini Kita mau coba jalan-jalan aja nih Lihat-lihat sudut lain di resort ini Dan untuk alam sembuh resort ini tuh Kita pesan kamarnya pakai tiket.com nih Dan untuk harga menginap di resort ini tuh Mulai dari 300 ribuan aja loh Dimana dengan harga 300 ribuan itu tuh Kita akan dapetin jenis kamar di Lux King ini Yang tanpa sarapan ya Dan kebetulan kita dapetinnya yang lantai 1 Dengan halaman langsung ke bagian kolam renangnya resort ini Buat yang prefer di lantai 2 Juga bisa masukkan note saja ya Di pemesanan atau request Saat check-in ke bagian resepsionis resortnya ini Nah tapi kalau misalnya kamu menginap disini Dan mager buat cari sarapan Bisa pesan aja yang kamar deluxe plus sarapan Di harga hampir 500 ribuan ini Jenis sarapan itu bisa request yang floating breakfast juga ya nanti Nah tapi karena kita sendiri memesan yang room only Jadi kita tuh gak tau percisi Seperti apa experience-nya Kalau memesan yang jenis plus sarapannya di tempat ini Nah jadi kira-kira seperti itu ya Informasi harga menginap di alam sembuh resort ini Tapi bagaimanapun juga Tentang harga itu selalu bisa berubah-ubah ya Entah misalnya memesan saat weekend ataupun weekday Dan juga entah saat high season atau low season Yang pasti harga yang kita infokan disini tuh Adalah harga yang kita dapatkan saat video ini dibuat Dan untuk suasana sore hari di resort ini juga asri banget nih Dengan banyaknya pepohona Dan kalau misalnya mau berenang Juga kolam renangnya sudah bisa digunakan tuh Jadi bakal enak banget tuh Buat duduk-duduk santai di banyak kursi-kursi santai Yang disediakan di sekitaran kolam renangnya ini Nah tapi kita sendiri di sore hari ini Milih untuk mau ekspor lebih jauh aja nih Suasana alam di Ganyar Bali ini Jadi sekarang kita mau jalan-jalan sore aja ya Nanti kita akan update lagi Suasana malam harinya di resort ini Sepulang dari jalan-jalan kita Dan untuk suasana malam harinya di bagian kamar resource-nya ini tuh Pencahayaannya enak nih buat dipakai istirahat Disini juga memang cenderung sunyi dan gak berisik ya Sekarang kita lihat juga nih Suasana malam hari di sekitaran kolam renangnya Yang ternyata di jam 8 malam ini tuh Sudah dibilang lumayan gelap nih Untuk bagian kolam renangnya juga Tidak ada lampu yang menyala ya saat malam hari Tapi untuk di sekitaran restoran Dan front office-nya resortnya masih terang ya Jadi untuk suasana malam hari di sini tuh Sepi dan lebih cocok untuk dipakai Beristirahat aja nih Dan sekarang ini sudah pagi harinya nih ya Di sekitaran jam 8 pagi Untuk cahaya mataharinya sudah cerah nih Nah tapi karena kita sendiri Memesan jenis kamar yang room only Jadi kita tidak makan sarapan dari resortnya ini ya Eh tapi walau lokasi resortnya memang cukup jauh nih Dari pusat keramaian Kalau misalnya pesan delivery makanan juga tetap bisa kok Kita juga akhirnya untuk sarapan tuh Pakai delivery makanan aja nih Dan setelah kita beres inapin satu hari satu malam Kita mau mulai bahas aja nih ya Perihal kelebihan dan kekurangan Yang kita rasain tentang resort ini Kita mulai aja dari kelebihannya ya Untuk kelebihan pertama dari resort ini tuh Adalah di hijaunya dan aslinya view Di sekitaran dari kolam renang resortnya ini Jadi nuansa hijaunya ubu tuh tetap kerasa ya disini Dan selanjutnya juga tentang kamar resortnya ini tuh Overall nyaman banget dengan AC yang dingin Dan juga tersedia kukas di kamarnya ini Yang berfungsi dengan baik Jadi bisa bekel dan bawa minuman dingin nih Saat menginap disini Selain itu juga karena kita di lantai bawah Jadi kalau misalnya mau ke area kolam renang Kita bisa langsung semudah buka pintu aja nih Nah sekarang ini kita mau bahas soal kekurangannya nih ya Menurut kita sih ada satu aja nih Kekurangan soal resort ini adalah tentang keadaan resortnya tuh Yang saat ini kurang terawat ya Entah karena dampak pandemik atau bagaimana Jadi di beberapa bagian di resort ini tuh Sudah lumayan nampak kusam Nah jadi seperti itu aja sih menurut kita Soal kekurangan dan kelebihan dari resort ini Untuk secara keseluruhan sih resortnya ini tuh Masuk ke kategori yang lumayan sih ya Kamarnya juga tetap nyaman Lokasinya juga asli Tapi untuk hal kekurangannya tuh Cuma di hal yang butuh maintenance aja sih Di beberapa bagian resortnya ini Nah jadi seperti itu aja nih ya Review lengkap kita Soal alam sembuh resort ini Kalau suka sama video kita kali ini Bisa di like aja Kalau tertarik juga untuk liburan kesini Bisa langsung pesan aja ya kamarnya Kita ketemu lagi segera di video selanjutnya Dari Netsgo Project Sub indo by broth3rmax